Salam Rahayu, Salam Jejera, Salam Udaya, Assalamualaikum Halo Dulur, mudah-mudahan sehat selalu ngge, lancar selalu rezekinya, dan selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa, Amin Dulur, tayangan kali ini kita bahas mengenai rahasia telinga berdening pada tengah malam Moga disimak Dulur, mudah-mudahan ini bisa menjawab kegelisahan atau kegundahan yang mungkin panjang yang merasakan ketika merasakan telinga berdening Dulur, sebelumnya saya pernah membuatkan Tayangan mengenai telinga berdening itu maknanya apa, artinya apa menurut perlindungan Jawa Silahkan disimak di video berikut ini Akan tetapi yang saya bahas ini mengenai telinga berdening pada tengah malam dalam keadaan tidur setengah sadar ataupun sadar secara penuh Ini tidak berkaitan dengan apa yang terjadi pada perimpun, karena kalau di perimpun itu pada jam-jam tertentu, tapi ini tidak berkaitan dengan jam tertentu Tapi tengah malam, dan ini tidak berlangsung lama Akan tetapi biasanya tidak sehari saja, bisa dua, tiga kali dalam beberapa malam dan waktunya adalah tengah malam Biasanya orang-orang yang lelaku spiritual maupun kebatinan ya, peka batinnya maupun sedang menunggu jawaban tertentu atas ikhtiarnya Biasanya merasakan telinga berdening pada tengah malam Ini tidak ada di perimpun, karena ini berdasarkan pengalaman orang-orang yang laku spiritual Berdasarkan telinganya berdening ketika malam hari Sebelum panjendengan lebih dalam merasakan yang namanya telinga berdening Apakah ini suatu pertanda atau virasat? Sebelumnya saya jelaskan cara ilmiahnya dulu Kalau merasakan telinga berdening pada jangka waktu yang lama dan berulang-ulang Itu dalam dunia medis disebut dengan kategori penyakit dulur namanya tingitus Biasanya ini karena penyebabnya kebanyakan adalah mungkin telinga yang kotor, menumpuk, keras Kemudian bisa juga mungkin pernah terbentur kepalanya keras Sehingga cedera kepala ini juga bisa menyebabkan telinga berdening Cedera lecutan, kemudian efek samping dari mengkonsumsi obat-obat tertentu Atau yang paling sering adalah ketika setelah mendengar suara yang begitu keras, kencang Sehingga telinga ini menyebabkan Ini biasanya orang-orang yang sensitif, tidak suka dengan suara kekerasan Jadi ketika mendengar suara gelr gitu, telinganya ming gitu Nah itu bisa saja terjadi seperti itu Tapi dalam penyampaian saya ini bukan karena faktor-faktor penyakit Tapi karena Anda itu sedang melaku spiritual Anda sedang memperdalam kebatinan Anda sedang mencari jawaban atas melaku Anda Karena tirakat Anda Kemudian ketika Anda dalam keadaan sadar maupun sengah sadar Atau bahkan posisi tidur itu panjang dengan merasakan yang namanya telinga berdening Karena seseorang yang memiliki kepekaan batin itu ada pesan tersendiri Ketika mengalami yang namanya telinga berdening di tengah malam Nah jadi rahasia telinga berdening pada tengah malam hari Makna atau pertanda apa yang terjadi Yang pertama bisa ini kalau untuk umat muslim Bisa jadi ini adalah panjenengan sedang dirindukan oleh kanjen kosul Nah ini diminta untuk sholawat Berarti panjenengan adalah orang yang sedang dirindukan Ya bersyukur kita masih disebut namanya oleh kanjen kosul Kemudian yang kedua ini bisa jadi leluhur Anda sedang mengisyaratkan sesuatu Atau memberi tanda Entah secara sadar atau tidak Tapi biasanya ini setelah posisi mimpi gitu lor Atau reprep Gimana ketika Anda bermimpi belum tuntas Masih separuh Anda terbangun karena telinga berdening Anda langsung haket seperti ini Nah hal ini biasanya memberitahukan kepada Anda Bahwa ada yang mengirimi sesuatu yang tidak baik kepada Anda Entah itu pelet, santai telur dan lain sebagainya Akan tetapi bisa tertolak secara otomatis Hanya saja Anda seperti diberitahu Bisa juga ini mengisyaratkan bahwa Ada yang membicarakan Anda, nama Anda Merencanakan sesuatu ingin menjatuhkan atau mencelakai panjenengan Akan tetapi panjenengan sudah diberi virasa terlebih dahulu Supaya untuk berhati-hati Mungkin biasanya hal ini terjadi ketika ada konflik tertentu Sebenarnya Anda sudah menyadari punya masalah dengan siapa Kemudian Anda merasakan hal seperti itu Telinga berdenung pada saat setengah sadar Jadi mimpi yang belum tuntas kemudian terbangun Telinga langsung berdenung Nah disitu memberitahukan pada Anda bahwa hal-hal yang terjadi Sebelum Anda mengalami sudah diberitahu lebih dahulu Nah tandanya disuruh hati-hati Kemudian makna yang ketiga Ini bisa juga ternyata leluhur Anda Minta dikiringi doa Mungkin kakeknya, neneknya Atau mungkin buyut, canggahnya Dimana sedang merindukan Anda Pengen diinguk kuburannya itu lho Ingin di jenguk makannya Juga diduakan Kita harus pekang itu lho Kalau leluhur kita sedang memimpikan kita Pertanda mereka juga menginginkan atau merindukan kita Menunggu doa-doa kita Jadi kalau posisi Anda bermimpi Kemudian terbangun dan telinga berdening Itu bisa jadi maknanya leluhur kita meminta doa Atau bahkan ketika Anda tidak bermimpi Sedang duduk ya Bersemedi atau Anda sedang dirakap Kemudian diam Lalu tiba-tiba telinga ini berdening Ini bisa jadi jaluk titip-dulur Titip-dungu Aku tunggu Jadi kita harus pekang ya Apa yang kita alami Tidak luput semuanya itu pasti ada kaitannya Dengan leluhur kita Kemudian yang keempat Rahasia telinga berdenung pada malam hari Tenang malam Bisa jadi adalah pertanda atau mengisyaratkan Bahwa panjenengan akan mengalami Atau melihat kejadian yang tidak diduga Atau disangka sebelumnya Jadi ini banyak Ini yang mengalami seperti ini Jadi ketika Melihat suatu kejadian tertentu Atau mengalami sendiri Hal-hal yang diluar dugaan Ternyata sebelumnya Malamnya itu telinganya sudah berdengung Nah ini banyak Kalau ini Jadi bagi panjenengan yang mungkin Tidak pada jam-jam tertentu Tidak hanya diperimbun Ketika seseorang ini Batinnya peka Mengalami hal-hal demikian Itu bisa jadi suatu pertanda atau isyarat Kita ingin mengalami Biasanya ngomongi bisikan leluhur Ngewayi pertanda sesuatu Tetapi semuanya Tentu saja Apa yang terjadi Tanda-tanda ataupun isyarat apapun itu Tentunya Tuhan yang mengizinkan dulu Tuhan yang mengizinkan itu semua terjadi pada kita Tidak lain adalah Supaya kita tahu dulu Supaya bisa waspada Tentunya Kalau hal ini terjadi Adalah suatu kesyukuran bagi kita Nge Diparingi batin yang peka Sehingga bisa selamat Sebelum sesuatu terjadi Nah jadi itu dulur Mengenai telinga berdenging Pada malam hari ya Di luar jam-jam yang disebutkan dalam primbon Bisa jadi Keempat inilah Makna yang tidak semuanya orang bisa merasakan Mudah-mudahan segala yang terbaik Selalu dilimpahkan pada kita semua Sesuatu yang buruk bisa diantisipasi sebelum terjadi Saya Fitri Ika Salam Rahayu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya